selamat menikmati sobat pembelajar sekalian ada beberapa sahabat yang minta saya untuk membuatkan semacam tips bagaimana ketika kita melakukan simulasi mengejar seleksi calon guru penggerak saya sudah pernah melakukan dua kali seleksi seleksi sebagai pengejar praktek pendidikan guru penggerak kemudian seleksi dalam program-program skor penggerak dua kali seleksi itu bisa saya bagi tipsnya agar nanti kita lancar dalam melakukan simulasi mengajar ketika seleksi baik seleksi calon guru penggerak, seleksi mengajar praktek mungkin juga seleksi calon kepala sekolah penggerak baiklah mari kita mulai tips simulasi mengajar seleksi calon guru penggerak tips pertama tidak perlu menggunakan peralatan yang merepotkan ketika kita melakukan simulasi mengajar bisa saja kita menggunakan laptop juga plus proyektor namun ketika nanti ketika kita menggunakan laptop plus proyektor kalau di tengah jalan itu ngadat mengalami kendala maka kita akan panik ya maka sebaiknya kalau itu memang mengganggu atau merepotkan kita boleh-boleh saja tidak menggunakan peralatan yang merepotkan jadi tidak perlu menggunakan laptop tidak perlu menggunakan proyektor jadi saya dulu dua kali melakukan simulasi mengajar ketika seleksi calon guru seleksi pengajar praktek dan kepala sekolah penggerak saya juga tidak menggunakan laptop dan proyektor itu karena saya anggap merepotkan nanti khawatir di tengah kita melakukan simulasi itu mengalami kendala sehingga itu akan membuat kita menjadi panik dan memang diperbolehkan kita tidak menggunakan laptop boleh tidak menggunakan laptop juga juga boleh jadi kalau dirasa itu merepotkan saya rasa tidak perlu menggunakan pelatan yang merepotkan tips yang kedua pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center salah satu cara agar pembelajaran itu berpusat pada siswa atau tidak berpusat pada guru atau mengurangi ceramah maka di dalam RPP itu siapkan yang namanya LKS atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik nanti dengan LKS itu di dalam simulasi guru mensimulasikan untuk membagi LKS itu kepada siswa kemudian nanti seolah-olah nanti di depan kita ada siswa yang sedang mengejarkan LKS dan guru sifatnya hanya sebagai fasilitator dan nanti di akhir sesi di akhir simulasi guru memberikan penguatan kemudian tips yang terakhir adalah melakukan refleksi di sesi kegiatan penutup refleksi ini merupakan keharusan dari pembelajaran paradigma baru sehingga guru harus mampu melakukan refleksi ketika selesai melakukan kegiatan pelajar mengajar refleksi itu berupa apa? adalah mengecek apa yang sudah diperoleh oleh siswa dan apa yang belum diperoleh oleh siswa apa yang sudah dipelajari hari ini oleh siswa dan dari yang dipelajari itu apa yang belum dikuasai oleh siswa itulah yang disebut dengan refleksi dan ini harus dilakukan sebagai bentuk pembelajaran paradigma baru saya pikir hanya ini tips saya ini sudah saya lakukan dua kali simulasi mengajar ketika saya melaksanakan seleksi sebagai mengejar praktek pendidikan guru penggerak dan juga seleksi sebagai sekolah penggerak demikian mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati